Intro Film diawali dengan seorang tentara bernama Jung-suk sedang menuju ke sebuah tempat yang aman dari biru zombie yang terjadi di seluruh Korea Selatan. Ia pergi bersama kakak perempuannya beserta suami dan anaknya. Di tengah perjalanan, mereka melihat keluarga lain yang meminta pertolongan untuk ikut dengan mobil mereka. Ibu dari keluarga itu meminta Jung-suk untuk membawa anaknya saja. Namun karena khawatir akan terjadi hal yang tidak diinginkan, Jung-suk pun pergi meninggalkan mereka. Sementara itu, wabah virus zombie kini menyebabkan kepanikan dan kerusuhan di mana-mana. Orang-orang mendapatkan informasi dari internet bahwa terdapat kota yang aman di Busan. Sehingga banyak dari mereka pergi ke Busan. Namun pada akhirnya, virus itu menyebar di sana. Sehingga tidak ada kota yang benar-benar aman dari wabah virus zombie. Jung-suk membawa kakaknya ke sebuah kapal yang akan digunakan untuk menyevakuasi orang-orang yang selamat menuju Jepang. Awalnya, semua berjalan dengan normal dan lancar. Tiba-tiba, salah satu tentara memberitahu kalau kapal mereka membelok menuju ke Hongkong. Ketika Jung-suk keluar dari ruangan itu meninggalkan kakaknya, terlihat salah satu orang mulai bertingkah aneh. Lalu, tiba-tiba orang itu berubah menjadi zombie. Jung-suk yang mendapat kabar bahwa ada orang yang terimpeksi virus di kapal langsung bergegas menuju ke tempat kakaknya berada. Ia melihat banyak bercak darah dan dia sempat diserang oleh zombie. Namun, pada akhirnya Jung-suk berhasil membunuh zombie yang menyerangnya itu. Saat Jung-suk memasuki ruangan tempat kakaknya, Jung-suk melihat hampir semua orang di ruangan itu telah terinfeksi dan hendak berubah menjadi zombie. Sepertinya, kakaknya baik-baik saja. Namun, anak kakaknya telah terinfeksi virus zombie. Melihat hal itu, Jung-suk mencoba mengajak kakaknya dan merelakan anaknya lalu pergi dari sana. Namun, selagi seorang ibu, kakaknya tak mampu meninggalkan anaknya. Ketika orang-orang di sana sudah berubah menjadi zombie, Jung-suk terpaksa meninggalkan kakaknya dan segera menutup ruangan itu. Suami dari kakaknya sangat histeris ketika melihat istri dan anaknya digigit para zombie. Semenjak kejadian itu, negara-negara tetangga sudah tidak mau menerima pengungsi dari Korea Selatan. Scene beralih keempat tahun kemudian. Di suatu tempat di China, tampak beberapa orang preman sedang menuju ke suatu tempat. Mereka membangunkan seseorang yang tak lain adalah Jung-suk. Jung-suk langsung menghajar para preman itu. Salah satu preman mengatakan kalau bosnya ingin bertemu dengannya. Lalu, mereka pergi ke suatu tempat dan di sana sudah ada beberapa orang termasuk kakak iparnya yang bernama Chulmin. Tak lama setelah itu, bos preman itu pun datang. Bos preman itu memberikan sebuah ide gila, yaitu masuk ke salah satu kota yang ada di Korea Selatan dan mencari sebuah truk. Di dalam truk itu terdapat uang senilai 20 juta dolar. Bos preman mengatakan bahwa ia akan memberikan setengah dari uang itu kepada siapapun yang ingin ikut dalam misi ini. Hal itu merupakan peluang besar bagi Jung-suk dan Min-chul agar dapat hidup kembali dengan layak. Mereka pun menjalankan misi saat malam hari ketika para zombie tak bisa melihat di dalam kegelapan. Ketika mereka memasuki kota, kota itu terlihat sangat berantakan dan terbengkalai. Kota itu seperti kota mati setelah tak ditempati lebih dari 4 tahun. Mereka menggunakan sebuah mobil dan melanjutkan pencarian hingga akhirnya mereka menemukan sebuah truk di sana. Jung-suk memutuskan untuk pergi sendirian mengecek truk itu. Tapi ternyata truk itu bukanlah truk yang mereka cari. Saat Jung-suk akan kembali, tiba-tiba terdengar suara aneh dari balik kaca yang gelap. Ketika Jung-suk melihat menggunakan skopnya, ternyata di sana ada banyak sekali zombie yang terjebak. Setelah Jung-suk kembali ke mobil, mereka melanjutkan pencarian hingga akhirnya mereka berhasil menemukan truk yang dimaksud oleh bos preman itu. Sesuai dengan apa yang dikatakan bos preman, di dalam truk itu banyak uang dolar. Namun ternyata tidak hanya mereka yang di sana. Terlihat dari kejauhan, ada beberapa orang sedang memantau mereka. Jung-suk pun menyuruh mereka untuk segera menyelesaikannya dan pergi dari tempat itu. Namun ternyata, di tempat kemudi terdapat satu zombie yang sudah meninggal selama bertahun-tahun. Mereka mengira zombie itu sudah mati. Tetapi ketika salah satu dari mereka menarik zombie itu, tiba-tiba zombie itu mulai aktif kembali. Dan tanpa sengaja, ia menekan tombol klaksonnya. Karena suara klakson itu membuat para zombie mulai menghampiri mereka. Jung-suk mencoba melawan para zombie dengan menembaknya. Namun karena para zombie terlalu banyak, ia pun menembaki beberapa mobil agar mobil itu berbunyi dan memancing para zombie itu. Tapi salah satu anggota yang bertugas mengemudikan truk tidak sengaja menabrak salah satu mobil yang membuat para zombie kembali mengejar mereka. Jung-suk pun segera masuk ke dalam truk itu dan mereka pergi dari sana. Di tengah perjalanan, mereka sangat senang karena tampaknya mereka semua akan menjadi kaya. Tetapi tiba-tiba, seseorang muncul dari persembunyian dan menembaki mereka. Para zombie yang melihat cahaya itu akhirnya mengejar mobil mereka. Hingga akhirnya, mereka semua tak mampu mengendalikan mobil itu. Hal itu menyebabkan Jung-suk terlempar dari truk sedangkan yang lainnya digigit oleh para zombie. Saat Jung-suk akan diserang oleh salah satu zombie, tiba-tiba ada sebuah mobil yang datang dan langsung menyelamatkan Jung-suk. Ternyata, orang yang menyelamatkan Jung-suk adalah dua orang anak, yaitu John-ji dan Yu-jin. Dengan kemampuan driver yang dimiliki oleh Jung-ji, mereka bertiga akhirnya berhasil sembunyi di dalam terowongan. Tapi ternyata, di dalam terowongan itu terdapat para zombie. Sehingga Yu-jin pun menggunakan skill mengembudikan mobil mainan miliknya untuk memancing para zombie itu. Ketika para zombie mengejar mobil mainan milik Yu-jin, Jung-ji segera menancap gas dan menabrak semua sisa zombie yang ada di depannya. Di sisi lain, tampaknya muncul berhasil selamat dari para zombie dan mengurung diri di dalam truk itu. Tapi, tiba-tiba muncul sebuah truk yang bersinar dan berlagu. Hal itu menyebabkan para zombie mengejar truk itu. Ketika sudah tidak ada lagi zombie di sana, beberapa mobil mulai menghampiri dan mengambil truk itu. Ternyata, mereka adalah sekelompok orang yang berhasil bertahan hidup di kota penuh zombie ini. Sersan Huang, seorang yang memimpin kelompok ini, membunuh seseorang yang hampir berubah menjadi zombie. Kemudian, mereka pergi membawa truk itu karena mengira truk itu berisi makanan. Ketika mereka tiba di tempat persembunyian, mereka mendapati mincul yang masih hidup dan membawanya masuk ke dalam. Huang mengatakan bahwa ia akan menggunakan mincul sebagai hiburan di sebuah permainan. Di sisi lain, seseorang dari anggota itu memeriksa isi truk dan ternyata isinya adalah uang, bukan makanan. Sementara itu, di sisi lain, Jonji dan Eugene membawa Jongsook ke tempat persembunyian mereka. Di sana, Jongsook bertemu dengan kakek kedua anak itu. Kakek itu bernama Kim. Kakek Kim selalu membicarakan bahwa seseorang bernama Mayor Zen akan datang menjemput mereka. Selain itu, dia juga bertemu dengan seorang wanita bernama Minju yang merupakan ibu dari kedua anak itu. Ternyata, mereka adalah keluarga yang pernah ditinggalkan oleh Jongsook saat ia hendak pergi ke pelabuhan. Lalu, Minju menodongkan sejatanya karena mengira Jongsook adalah anggota dari unit 631, kelompok yang dipimpin oleh Sersan Wang. Jongsook yang tidak tahu tentang itu akhirnya menjelaskan kepada mereka bahwa dirinya datang dari Hong Kong menggunakan sebuah kapal. Lalu, Minju pun memberitahu tentang unit 631. Mereka dulunya adalah para tentara yang menyelamatkan orang-orang lainnya. Tapi, seiring dengan berjalannya waktu, mereka semua berubah menjadi gila karena mereka menyerah bahwa dunia sudah kacau akibat wabah virus zombie. Di sisi lain, orang yang tadi memeriksa uang itu mengatakan kepada seseorang yang bernama So, bahwa Sersan Wang sudah kembali dengan membawa sebuah truk berisi uang dolar. Lalu, So memeriksa uang itu dan dia menemukan alat komunikasi yang digunakan Minjul untuk menghubungi para preman yang ada di kapal. Saat So mencoba menggunakannya, ia pun berkomunikasi dengan preman itu. So diberi tugas untuk membawa uang itu dengan jaminan ia akan diselamatkan dan mendapat sebagian dari uang-uang itu. Sementara itu, di sisi lain, Minjul saat ini dibawa oleh anak buah Wang ke suatu tempat. Mereka mempersiapkan Minjul sebelum mereka mempermainkan sebuah permainan. Ternyata, di sana bukan hanya Minjul yang akan memainkan permainan itu. Ada beberapa orang lain di sana yang sepertinya sudah tidak semangat untuk hidup. Tak lama setelah itu, permainan pun dimulai. Mereka melepaskan para zombie dan membiarkan orang-orang yang tadi diserang oleh para zombie. Setelah waktunya selesai, orang-orang yang selamat kembali masuk ke dalam dan mereka diberi beberapa makanan. Lalu, So datang dan mengatakan kepada orang-orang bahwa truk yang ditemukan oleh sersan huang berisi banyak sekali makanan cukup untuk persediaan selama satu bulan penuh. Ia pun membagikan makanan tersebut dan menyuruh orang-orang untuk memainkan permainan itu selama mungkin. Ternyata, So berniat pergi membawa truknya sendirian dan meninggalkan orang-orang itu. Namun ternyata, sersan huang menyadari bahwa So sedang menyembunyikan sesuatu. Ia sempat menginterogasi Su. Ketika hari sudah gelap, Jung-suk dan yang lainnya bersiap untuk pergi menuju markas unit 631 untuk mengambil truk berisi uang tersebut. Ketika mereka sampai di sana, Min-ju memeluk erat kedua anaknya dan berpesan jika ia tidak kembali dalam waktu 3 jam, mereka harus kembali ke rumah dan meninggalkannya di sana. Lalu, Min-ju dan Jung-suk mulai melakukan misi mereka. Saat mereka berhasil menemukan truknya, mereka mendapati bahwa alat komunikasinya rusak sehingga mereka tidak dapat menghubungi para preman yang ada di kapal. Lalu, tiba-tiba seseorang datang dan dengan polosnya ia meminta kepada Min-ju untuk membawanya pergi dari sana. Ketika Jung-suk tahu bahwa Min-ju masih hidup, ia pun langsung pergi untuk menyelamatkannya. Tak lama setelah itu, So datang dan langsung menembak ke arah Min-ju. Tapi pada akhirnya, Min-ju berhasil mengalahkan So dan mendapatkan alat komunikasinya. Suara tembakan mereka membuat para zombie yang ada di luar mulai berdatangan. Di sisi lain, Jung-suk menemukan Min-ju dan akan membawanya pergi dari tempat itu. Dengan kemampuan menembaknya, ia membuat tempat itu penuh dengan asap dan menembakkan player agar para zombie masuk ke sana. Agar Sersan-hwang kerepotan dengan para zombie. Tapi sepertinya mereka berdua juga kesulitan menghadapi para zombie itu. Tak lama setelah itu, Sersan-hwang menemukan Jung-suk dan hendak menembaknya. Tapi, Min-ju melindungi Jung-suk dari tembakan tersebut. Melihat hal itu, Jung-suk sangat marah dan langsung menembak menghabisi anak buah Huang. Lalu tiba-tiba, Min-ju datang menerobos tembok dengan menggunakan truknya. Dengan terpaksa, Jung-suk akhirnya meninggalkan Min-chul di sana. Melihat hal itu, Sersan-hwang langsung mengambil mobilnya dan mengejar mereka. Pada saat di perjalanan melarikan diri, truk itu terhenti karena berusaha menerobos para zombie yang ada di depannya. Mereka terjebak di tengah kerumunan para zombie itu. Tetapi tiba-tiba, Jung-ji datang dan langsung memancing para zombie. Hingga Min-ju dan Jung-suk berhasil keluar dari kepungan para zombie itu. Tapi ternyata di belakang sana, ada Sersan-hwang dan anak buahnya yang mengejar mereka. Lalu, Jung-suk melihat sebuah tempat di mana sebelumnya ia melihat ada banyak zombie di dalam tempat itu. Jung-suk menembaki kaca itu sehingga para zombie yang ada di dalam sana keluar dan berhasil menghentikan Huang. Kemudian, Sersan-hwang diserang dan digigit oleh para zombie tersebut. Ketika mereka berhasil melihat kapalnya, tiba-tiba sebuah mobil datang dan menabrak mobil John-ji. Ternyata, itu adalah So. Ia langsung menonongkan pistol ke John-ji. Melihat hal itu, Yeo-jin memancing So dengan mobil yang ia bawa. Tapi, ketika John-ji berhasil lolos dari So, So menembak ke arah Yeo-jin. Tetapi, Ki melindungi Yeo-jin dari tembakan itu. So juga menembak Min-ju dan ia akhirnya berhasil membawa truk itu kabur. Ketika So berhasil membawa truk itu ke dalam kapal, ia mengira bahwa ia sudah selamat dari virus zombie. Tapi ternyata, para pereman itu langsung menembak So. Dengan sisa tenaganya, So membuat truk itu mundur dan menjanggal pintu masuknya. Sehingga, para zombie di sana mulai masuk dan menyerang para pereman. Sementara itu, di sisi lain, Min-ju dan anak-anaknya sangat sedih melihat kakek Kim telah meninggal dunia. Tiba-tiba, ada suara helikopter yang datang ketika mereka tahu ada yang selamat di tempat itu. Min-ju berpesan kepada Jung-so untuk menyelamatkan anak-anaknya. Sementara ia akan memancing para zombie agar para zombie itu tidak menyerang helikopter itu. Lalu, Jung-ju menembakkan sesuatu ke langit dan mereka pun berlari ke arah helikopter itu. Sementara Min-ju membunyikan kelakson sehingga para zombie berdatangan ke arahnya. Ternyata, selama ini kakek mereka tidak gila. Mayor Zen benar-benar datang untuk menyelamatkan mereka semua. Melihat hal itu, Jung-ju langsung meminta tolong agar menyelamatkan ibunya yang terjebak di tengah para zombie. Tapi sepertinya, mereka tidak bisa melakukan hal itu. Ketika Min-ju hendak bunuh diri, tiba-tiba Jung-so teringat kata-kata terakhir Min-jul. Dan ia pun langsung memberikan isyarat tembakan sehingga Min-ju tak jadi bunuh diri. Akhirnya, mereka berdua selamat dari serangan para zombie itu. Akhirnya, mereka semua bisa pergi meninggalkan kota dengan helikopter.